Intro Ribuan sampah plastik mengapung di Pantai Santai Beach, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin 1 Januari 2024. Pantauan Tribunambon.com sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur di lokasi terlihat pantai yang berjarak 13 km dari pusat Kota Ambon itu ramai pengunjung. Ratusan pengunjung yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa bertamasnya sembari menikmati hari libur tahun baru 2024. Sayangnya niat tuk berenang di pantai berpasir putih itu sirna lantaran banyak sampah plastik yang berserakan. Sampah-sampah tersebut bukanlah dibuang oleh pengunjung, tetapi terbawa oleh arus air laut. Tadinya sudah senang karena mau liburan di pantai Santai Beach, namun saat tiba jadi kaget karena banyak sampah, kata salah seorang pengunjung, Rion kepada Tribunambon.com, Senin 1 Januari 2024. Dirinya takut jika berenang dapat memberikan efek iritasi bagi kulit. Itu kan banyak sampah ya, mau berenang tapi kalau kotor bisa buat kulit iritasi nantinya, keluhnya. Menurutnya sampah-sampah plastik selain merusak lingkungan dan biota laut juga dapat mengurangi jumlah wisatawan. Hal itu berdampak pada pendapatan para penjual di kawasan wisata tersebut. Sampah plastik kan tidak terurai sehingga berbahaya bagi kelangsungan hidup biota laut. Di samping itu pendapatan para penjual juga pasti berkurang karena menurunnya pengunjung tandasnya.